bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jaya pertanian indonesia untuk video intip mengintip perkarangan dalam episode yang keempat ini saya videokan kepada saudara-saudara semua yaitu tanaman sensifera atau yang lebih dikenal di indonesia yaitu disebut dengan tanaman lidah mertua sensifera atau lidah mertua tanaman ini sangat berfungsi untuk mengikat racun-racun dari udara yaitu untuk membersihkan udara dan sangat mudah ditanam dan sangat cocok ditanam di mana saja langsung ke dalam tanah ataupun sangat cantik apabila ditata dengan rapi di dalam pot bunga saudara-saudara semua pecinta tanaman bunga khususnya saat ini yaitu tanaman sensifera banyak sekali jenis-jenis macamnya warnanya, koraknya dan sangat bagus untuk ditanam dan juga sangat cocok ditaruh di dalam ruangan saudara-saudara pecinta tanaman bunga dapat kita lihat berbagai macam ragam jenis tanaman sensifera ini dapat dilihat dalam video ini ada sensifera yang kecil ada yang hijau merah apa hijau lapis putih ada yang merah ini yang kecil ini ini sensifera kecil dan sangat mudah ditanam di media apapun ini Sydney sensifera lingkis dan ini sensifera biasa dan sangat indah bila ditanam di depan rumah atau sebagai koleksi tanaman bunga saudara-saudara semua kita lihat ini sebuah tanaman sensifera ini jenis lama yang banyak sekali ditanam maupun di kebun-kebun liar itu masih banyak dan ini sebagai koleksi di taman bunga kurang rawat dan untuk selanjutnya kepada saudara-saudara pecinta tanaman sensifera yaitu tip untuk menanam tanaman sensifera kita lihat ini adalah sebuah pot bunga dengan tanaman sensifera yang berbentuk centong yang besar itu yang tebal yang besar namun ditanam di pot bunga yang plastik karena kekuatan tunasnya sensifera tersebut dapat menjebol pot bunga jadi pot bunganya itu kebanyakan kalau dengan pot bunga plastik itu akan rusak jebol maka saran saya atau tipnya untuk menanam sensifera tersebut yaitu dengan pot semen atau dengan pot yang dari gerabah itu tidak akan jebol kita lihat ini campuran media untuk nanam sensifera pupuk dengan tanah sedikit pasir dan bawahnya seperti biasa kita kasih batu bara dan arang untuk mengikat bakteri-bakteri yang kurang berfungsi dan kita tanam tanaman sensifera ke dalamnya ini ini renovasi ini renovasi dari pot yang tadi jebol nah ini kita pindah ke pot yang dari semen setelah ditanam kita siram dengan air dan kita taruh di tempat koleksi tanah kita demikian terima kasih salam sehat tetap semangat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jaya pertanian Indonesia selamat menikmati Terima kasih.